Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello student, how are you? I hope all of you in a good condition Before we start our lesson today, let's pray together Please raise your hand Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zitani ilma warzuqani fahma Amin ya robbal alamin Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu cita-cita U Subtema 2, hebatnya cita-citaku Tujuan pembelajaran, siswa dapat membandingkan siklus hidup hewan Kemudian siswa dapat mengetahui manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar Sebelumnya, kita sudah belajar tentang siklus hidup hewan atau disebut juga dengan daur hidup hewan Ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang disebut juga dengan metamorfosis Dan ada yang tidak mengalami metamorfosis Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yaitu seperti kupu-kupu dan nyamuk Kemudian, hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti ayam dan kucing Tentunya teman-teman sudah tahu semua ya Karena kemarin teman-teman sudah membuat siklus hidup hewan Metamorfosis dibagi menjadi dua Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Pada metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasa Kemudian, terdapat fase kupah atau fase di mana hewan tersebut menjadi kepong-pong Contohnya, kupu-kupu dan nyamuk Kemudian, metamorfosis tidak sempurna Yaitu, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir Sama seperti hewan saat dewasa Kemudian, tidak ada pupa atau tidak terjadi proses di mana hewan tersebut menjadi kepong-pong Contohnya, belalang dan kecoa Teman-teman masih ingat ya Kemarin kita sudah membuat siklus hidup hewan-hewan tersebut Teman-teman, coba sekarang perhatikan persamaan dan perbedaan daur hidup hewan berikut Nah, sekarang kita akan membuat perbandingannya ya Yang pertama, persamaan daur hidup hewan kucing dan kecoa Yaitu, mengalami tahap menjadi hewan muda Kemudian, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh yaitu semakin besar Perbedaan daur hidup kucing dan kecoa Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beramah Sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis Sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh Sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh Teman-teman, hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam Hewan dan tumbuhan di sekitar kita pastinya memiliki banyak manfaat ya Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan Bahan pakaian, peralatan rumah tangga Ataupun sebagai bahan baku produk kesehatan Selain itu, manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan Yaitu sebagai penyeduk udara Kemudian, pencegah terjadinya erosi Penyeimbang lingkungan Dan menyeburkan tanah Serta, masih banyak lagi manfaat yang lainnya Sekarang, coba kita cermati tabel berikut Di sini, terdapat jenis sumber daya alamnya berupa tumbuhan Contohnya, seperti padi, kapas, dan jati Kemudian, ada hewan Contohnya, ikan, domba, dan kerbau Padi, manfaatnya dijadikan sebagai bahan makanan pokok Kemudian, kapas sebagai bahan pembuatan kain katun Serta jati, bahan bangun dan perabot Kemudian, ada ikan Ikan sebagai bahan makanan Kemudian, domba, bahan makanan, dan rambutnya Untuk bahan pakaian Serta kerbau, bahan makanan, dan tenaganya Untuk membajak sawah Selain yang sudah disebutkan di tabel tadi Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berkaitan dengan siklus hidupnya Contohnya, pada ulat sutera Pada saat ia menjadi kepompong Nah, serat dari kepompong Diolah dan dipintang menjadi benang Bendang-bendang tersebut Diolah menjadi kain yang sangat halus Yaitu, menjadi kain sutera Teman-teman, tentunya banyak ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan kita Kita harus memanfaatkannya dengan bijak Kemudian, kita juga harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini Tidak ada yang sia-sia Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini ya teman-teman Semoga bermanfaat untuk kalian semua Ibu mohon maaf untuk segala kekurangannya Oke, let's close our lesson today By reciting Hamdallah together Alhamdulillahirrohbilalami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh